Jumlah anggota DPRD Kabupaten Blora yang baru saja pulang selesai kunjungan kerja di Lombok, Nusa Tenggara Barat menolak diperiksa kesehatannya terkait virus corona. Rombongan anggota DPRD Kabupaten Blora ini mempertanyakan standar operasional pemeriksaan kesehatan kepada petugas medis di terminal Padangan Kabupaten Bujonegoro, Jawa Timur. Kunjungan kerja 37 anggota DPRD Blora di NTB dilaksanakan selama 4 hari sejak Senin kemarin. Walau sempat mengalami penolakan, akhirnya sejumlah anggota DPRD Kabupaten Blora bersedia untuk dilakukan pemeriksaan. Sementara beberapa anggota DPRD lainnya meminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan di rumah sakit umum daerah Cepu. Salah satu anggota DPRD Kabupaten Blora menolak di cek kesehatannya terkait antisipasi corona. 37 anggota DPRD Blora pulang dari kunjungan kerja di Lombok, Nusa Tenggara Barat selama 4 hari sejak Senin kemarin. Pasca rekaman ini viral, Wakil Ketua DPRD Blora, Siswanto, menyangkal berita tersebut. Menurutnya, saat ini anggota DPRD Blora yang baru pulang dari kunjungan kerja justru mendatangi pos kesehatan yang ada di terminal Padangan. Kalau mungkin ada yang kemarin menyampaikan, dari teman-teman wartawan mungkin menyampaikan ada yang menolak. Nggak ada yang menolak, memang ada yang ingin pemeriksaannya itu di rumah sakit umum daerah Cepu. Karena kita punya rumah sakit umum Cepu itu memang ada, tetapi bukan menolak. Mas mengenai video yang kemarin, Pak Warsit sempat marah-marah ke petugas itu mungkin bisa dijelaskan. Ya, itu kan bagian dari intonasi yang berbeda. Artinya apa? Artinya orang itu kan punya style yang berbeda-beda. Mungkin Anda udah terbiasa dengan bahasa yang agak halus, Anda halus, Anda yang biasa agak keras. Tetapi itu bagian dari permintaan pada intinya, Pak Warsit, itu minta diperiksa tetapi di RSU, bukan di terminal. Itu. Di Pematang Siantar, Sumatera Utara, Ketua DPRD Pematang Siantar marah terhadap pernyataan Dinas Kesehatan di sana bahwa dirinya dan 26 anggota DPRD lainnya berstatus Orang Dalam Pengawasan atau ODP Corona. 27 anggota DPRD Kota Pematang Siantar pulang dari kunjungan kerja di Bali. Mereka menuduh penyebutan status ODP tersebut bermuatan politis. Saya berjelaskan ini unsur politik. Cuman kita lihat karena ditujukan ke-27 anggota DPRD, ada unsur-unsur ya, kita tidak bilang ini unsur politik, cuman ada unsur kesengajaan, mengarah kesengajaan mungkin ya. Pak, ada tadi aksi pukul-pukul meja itu bagaimana? Apa teremosi atau bagaimana? Pemeriksaan kesehatan untuk mencegah penyebaran virus corona penting dilakukan oleh siapa saja di negeri ini agar penyebaran virus corona tidak semakin meluas, termasuk oleh para pejabat dan wakil rakyat.